Sebut saja namanya Udin, dia baru saja membeli sajadah, paling bagus di muka bumi ini. Dia membeli sajadah terbaik di muka bumi ini, karena ingin mencari sebuah kenyaman beribadah. Segera dia ngambil air wudhu, demi kesucian beribadah. Dan tanpa disadari, ketika Udin sedang berwudhu, ada seorang pencuri, yang mengincar sajadah barunya. Tanpa mikir panjang, pencuri tersebut langsung membawa kabur sajadah, baru Udin. Seketika Udin kaget sajadah barunya telah dicuri. Dan pada akhirnya pencuri tersebut, tertangkap oleh Pak Ustadz. Lalu Udin mengadu bahwa, sajadahnya telah dicuri. Seketika Pak Ustadz pun murka. Dan pada akhirnya Pak Ustadz, menceramahi pencuri. Untuk tidak mengulangi, perbuatannya lagi.